Pemirsa sempat terhenti pembangunan jembatan Rangka Baja yang menghubungkan Desa Panca dengan Desa Panca Kubu, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar. Kini pemerintah Aceh berkomitmen membangun kembali jembatan guna mempermudah akses masyarakat di Desa Panca dan Desa Panca Kubu. Beginilah cara yang dilakukan masyarakat di Desa Panca untuk sampai ke Desa Panca Kubu atau sebaliknya. Anak-anak sekolah maupun masyarakat yang memiliki beragam keperluan mau tidak mau menyeberangi sungai yang membelah dua desa yang ada di Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, Provinsi Aceh. Sebuah jembatan pernah dibangun di tahun 2016 tetapi pembangunannya tidak selesai dengan alasan yang tidak diketahui dengan pasti. Kini harapan masyarakat untuk bisa beraktivitas dengan aman dan nyaman terbuka lebar. Sebab Gubernur Aceh Nova Irian Syah akan segera melanjutkan kembali pembangunan jembatan rangka baja tersebut. Hal kelanjutan pembangunan jembatan disampaikan Nova saat meninjau langsung lokasi pada 27 Januari 2021. Ini harus kita selesaikan, lebih cepat lebih baik. Tapi kalau pun tidak bisa di 2021, insya Allah di 2022. Ini informasi Pak Asisten 2 tadi, rangkanya sudah ada. Pilar tidak perlu lagi karena bentang hanya 60 meter. Abotmen kita perbaiki sedikit lagi. Penahanannya sudah ada nih kan. Jadi ya paling banyak 10 miliar ya Pak. Masisten paling banyak. Ya mudah-mudahan kita selesaikan lah. Saya berharap tidak dalam jangka waktu yang lama ya. Nova mengakui terbengkalainya jembatan rangka baja ini baru ia ketahui beberapa hari lalu. Pembangunan jembatan yang setengah jadi itu akan segera dilanjutkan dengan menggunakan anggaran perubahan tahun 2021 atau paling lambat di tahun 2022 mendatang. Terima kasih telah menonton!